Karena anda berani menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Bukan lagi dosa besar. Orang yang mengerjakan amalan yang tidak ada perintahnya. Maka akan tertolak. Dalam kurung bid'ah. Apakah bid'ah itu tercatat sebagai dosa? Atau hanya tertolak saja? Ya. Bukan cuma tertolak. Dosa. Dosa besar. Anda mengada-ngada. Dari syariah Nabi Muhammad SAW yang sudah sempurna. Dosa. Jangan sekarang Alhamdulillah. Berkreasi pada agama Islam. Atau yang ada anda modifikasi. Ini dosa yang besar. Berkata Imam Malik. Rahimahullah Ta'ala. Seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad SAW. Mengkhianati risalah. Bahaya jaman. Berani anda ngomong gitu sama Nabi Muhammad. Karena anda berkreasi pada amal ibadah tertentu. Atau yang ada kemudian anda modifikasi. Seakan-akan anda mengatakan Nabi Muhammad ini belum mengajarkan ini. Atau Nabi Muhammad SAW. Ah kaku nih. Gak seperti ini. Harusnya diibadani. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak wafatkan Nabi Muhammad. Hingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyempurnakan agamanya. Maka bukan cuma tertolak dan dikembalikan kepada pelakuan. Dosa besar jaman. Bahkan diancam. Bahwasanya akan tertanam fitnah pada hatinya. Para ulema Tersid dan Tenggara Imam Dukati menyebutkan. Berkaitan mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falyahdarilnadhina yukhalifuna an amri. Antusibahum fitnah. Atau yusibahum a'adabun alim. Surah An-Nur. An-Nur ya. An-Nur 6.3. Maka berhati-hatilah. Untuk orang-orang yang menyelisih perintah Nabi. Ingat. Menyelisih itu berarti ada perintah tidak dijalankan. Ada lalangan tapi diterobos. Itu menyelisih namanya. Kalau yang membuat-buat. Ini levelnya lebih tinggi penyimpangannya. Menyelisihi perintah Nabi. Maksudnya ada perintah. Anda yang ditinggalkan. Ada larangan. Anda tetap lakukan. Ini menyelisih namanya. Takutlah. Untuk orang-orang yang menyelisih perintah Nabi. Akan ditimpakan mereka fitnah. Kata para ulema Tersid. Fitnah fi qulubihim. Praktiknya. Adalah. Bisa. Kemunafikan. Allah akan tanamkan. Atau kemaksiatan. Anda akan membesar. Bahkan mungkin bisa jadi adalah. Kesyirikan dan kekufuran. Kata Iman Mugazir. Kenapa? Karena Anda berani. Menyelisihi Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan lagi dosa besar. Yang dihasil dari itu. Akan berbahaya. Apalagi kalau misalnya. Di ayat yang selanjutnya. Atau akan dikepatkan kepada mereka. Adab yang sangat pedih. Contoh misalnya. Semua yang sunnah. Yang diajarkan Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi syiah. Itu mereka tinggalkan. Lihat. Apa yang mereka dapatkan sekarang. Fiantau praktek At-Tatbir. Melukai diri sendiri. Itu sudah bentuk adab. Bukan adab. Dengan tangan mereka. Mereka melukai kepala mereka. Kepala anak-anak mereka. Kenapa? Karena menyelisihi Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dengan tangan mereka sendiri. Mengazab diri mereka sendiri. Allah timpakan adab. Negara tertinggi. Penderita airis di dunia. Nomor dua. Iran. Kenapa? Nikah mut'ahnya. Mereka tuduh Aisyah R.A. sebagai pelacur. Yang pelacur sekarang siapa? Bukankah perempuan-perempuan mereka? Ya. Aisyah R.A. Allah bebaskan dari tuduhan. At-Tawbah turun. Allah yang bebaskan dia dari tuduhan. Allah bebaskan Aisyah. Dari tuduhan berzina. Tapi mereka nuduh berzina. Sekarang perempuan mereka pelacur. Apa kalau bukan pelacur? Dinikahi tiga hari. Empat hari. Lima hari. Dibayar. Pelacur. Atas nama agama. Wallahu Alaihi Wasallam. Itu. Bahaya menyelisihi Nabi Muhammad. Itu menyelisihi. Perintah. Di. Yang ditinggalkan. Larangan. Di. Terobat. Apalagi yang lebih tinggi. Apa? Yang Nabi Muhammad tidak perintahkan. Anda bikin. Berbahaya. Terima kasih. Terima kasih.